Pelatih Persib Robert Alberts bicara soal performa buruk Febri Hari Yadi, dia harus bisa maksimalkan kualitas. Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts mengakui performa satu pemainnya Febri Hari Yadi saat mengarungi turnamen pramusim Piala Presiden 2022 jauh dari harapan. Aksi pemain bernomor punggung 13 di Persib itu juga mendapat penilaian buruk dari para bobotoh. Bahkan saat dilaga perempat final, pemain yang akrab di Sapa Bow itu ditarik pada menit 53 dan digantikan Erwin Ramdhani. Sejak saya datang bergabung ke tim ini, saya selalu melihat komentar buruk mengenai Febri, kata Robert Alberts, selasa tanggal 5 Juli tahun 2022. Padahal, Febri sebenarnya pemain yang memiliki kualitas, tapi dia juga harus tahu bagaimana dirinya bisa memaksimalkan kualitasnya, Lanjutnya, saat ini sambung Robert, pemain jebolan Akademi Persib itu sudah masuk ke usia matang dan tidak bisa dikatakan lagi sebagai talenta muda. Maka itu dia harus menunjukkan kemapanannya sebagai pemain yang mumpuni di Persib. Dia harus menempatkan dirinya sebagai pemain yang mapan dan mendapat respek dari pemain tim lain karena kualitasnya. Dan kami terus bekerja untuk itu, cetus Robert. Di sisi lain, pelatih asal Belanda ini mengakui bahwa dua pemain lainnya seperti Erianto dan Bayu Fikri belum ada kesempatan dimainkan selama mengarungi turnamen Piala Presiden 2022. Itu semua kata Robert karena memang disesuaikan dengan kebutuhan tim saat dipersiapkan dalam sebuah pertandingan dan memang dua pemain tersebut belum ada kesempatan untuk masuk dan bermain. Kemungkinan dalam laga uji coba yang kami rencanakan mereka akan dimainkan, kita lihat saja nanti, ungkap pelatih Persib berusia 67 tahun ini. Bahkan rencana itu sudah dibicarakan dengan manajemen, termasuk dengan klub-klub yang kemungkinan bersedia untuk menggelar uji coba dengan Persib sebelum Liga 1 2022 per 2023. Kami sudah melakukan pertemuan dengan manajemen dan kami melihat kemungkinan untuk beruji coba dengan beberapa klub. Klub yang kami diskusikan untuk beruji coba adalah Dewa United, Persita Tangerang, Persikabo 1973, dan RANS Nusantara FC. Jelas Robert, tapi kami harus melihat dulu berapa tim yang bersedia untuk beruji coba dengan kami. Dan kami juga harus menentukan kapan pertandingan tersebut akan digelar. Lanjut Robert, Jalin Komunikasi Yang pasti sambung Robert, Persib sudah menjalin komunikasi dengan klub-klub tersebut dan berharap bisa mendapatkan 2-3 tim untuk tampil dalam laga persahabatan sebelum berlaga di Liga 1 2022 per 2023.